Halo guys selamat datang di channelnya bang bulu gimana kabar kalian semua nih mudah-mudahan pada sehat-sehat aja nih ya semuanya ya di video kali ini kita akan membahas tentang persiapan death hike di season 4 ya apa aja sih persiapan-persiapannya untuk menyambut event death death hike itu Oke sebelum kita mulai ke videonya jangan lupa kalian klik tombol subscribe nya dan nyalakan notifikasi loncengnya guys biar kalian semua tahu kalau bang buluk lagi update video terbaru buat kalian semuanya nah oke jadi event death hike ini udah mungkin hari Kamis atau minggu depan kali ya guys ya dimulai jadi kalian harus wajib mempersiapkan jauh-jauh hari guys karena nanti bakalan banyak barang yang harganya itu naik ketika eventnya itu udah dimulai jadi kita harus dari jauh-jauh hari mempersiapkannya ya guys ya Nah jadi kita pergi dulu ke trade city ya jadi barang pertama itu yang wajib kalian siapkan yang pasti nano ya guys ya Kenapa nano karena nanti itu buat bikin medkit dan segala macem itu kita butuh nano terus ammo box kalau mepet kalian juga bisa bikinnya pakai nano aja ya sorry terus disitu juga ketika kalian ada di beberapa floor-floor yang memang berat kalian gak bisa ngelewatinnya itu mau nggak mau kalian naikin special res senjata kalian ya Nah kalau untuk naikin special res senjata kan butuh nano yang banyak banget tuh Oke jadi nah kita disini butuh nano ya ya jadi mungkin menurut Bang bluxi yang paling murah itu kalian bisa bakar flowvator ya kita lihat di di resource terus di mob research sini ya di sini nah ini flowvator ini cuman ya ini itu bakarnya lama guys Oke jadi harganya lagi nggak stabil juga ya di sini jadi ini bakarnya itu lama jadi kalian mungkin butuh bikin mesin nano agak banyakan ya dua atau tiga gitu mesin nanonya guys nah bisa juga kalian bakar dari sticky coldweb kenapa sticky coldweb karena ini itu yang paling banyak ngasilin nano satu ya strange metal dormant insect mutant feeder itu lebih cenderung banyak nano2 nya dan sticky coldweb ini ini banyak nano1 jadi bisa juga kalian bakar ini cuman kalau bakar ini itu satu berbanding satu ya jadi ini 5000 gold bar kalian spend kalian bisa dapat sekitar 5000 nano juga guys jadi ya satu berbanding satu kalau sticky coldweb ini ya namanya susah-susah amat Pak Wih Oke nah jadi yang kedua yang kedua apa Bang yang kedua itu di upgrade ya kita bisa lihat di upgrade di sini jadi ada regen crystal film komponen blablabla jadi kalau bisa nyetok komponen komponennya udah habis Oke komponennya udah sold out udah disiapkan orang mungkin udah ada yang beli ya harusnya kita udah punya nih agak sih kalian udah ya yang paling enggak yang level level 1 level 2 itu udah punya kemarin itu banyak banget numpuk di threat city guys jadi mungkin udah ditarik orang buat siap-siap deadhack ya ada juga eh damage film damage film wah ini yang level 3D tinggal satu juga tuh pokoknya gini-gini tapi yang pasti banget sih kalian siapin ini ya guys ya akurasi kristal guys tuh akurasi kristalnya udah mulai sold out sold out juga ya karena deadhack udah mau dimulai Oke mungkin kalian bisa start yang stok yang level 2 itu 1000 berapa gitu harganya ya tapi kalau kalian memang nanti mau kejar ranknya gede kalian stok nih yang begini nih nanti kalian upgrade eh cari damage to infected ya jadi yang di upgrade itu senjata baju sama kepala di upgrade sama akurasi kristal ini ya nyari damage to infectednya guys kalau kalian pakai yang level 3 ini mungkin bisa bisa dapet sampai 10 persenan ya untuk satu set itu senjata baju dan kepala itu bisa dapet sampai 10 persen itu udah pasti demeknya lumayan banget ya nge-push banget demek kalian yang tadinya mungkin nggak kuat jadi kuat oke nah terus next jadi selain upgrade nano kalian juga wajib nyetok pufferfish ya guys ya jadi pufferfish itu yang ini nih tuh yang ikan buntal ini ya jadi sekarang itu enaknya itu pufferfishnya itu satu aja jadi kalian mancing ya sekarang sering sering mancing pufferfishnya satu daging birunya tiga karena sekarang daging biru itu bisa beli di thread city nih bisa beli tenderloin di thread city jadi pufferfishnya satu daging birunya ini tiga guys nah untuk sekarang kalian bisa bisa mulai-mulai mancing ya karena butuhnya bakalan banyak banget jadi itu healing healing buah paling kenceng ibaratnya itu guys kalau pufferfish itu ya daripada medkit itu kenceng banget pufferfish nah terus eh di sini juga pastinya buff ya buff itu beef nx itu paling bagus karena dia eh ada headshot demeknya juga selain demek itu infected jadi ini double demek ya kalau kalian nembak kepala lebih gede lagi gitu guys demeknya kalian mungkin bisa beli atau mungkin bisa masak dalam jumlah yang banyak ya soalnya kalau ada yang buff yang bagus kalian simpen kalian buat pakai sendiri terus kalau ada buff yang biasa kayak gini kalian bisa jual-jualin karena ini laku banget ya beef nx itu sekarang udah naik ya mungkin nanti deadhack naik lagi guys harganya jadi mungkin kalian bisa coba masak-masak beef nx gitu guys bisa juga sambil dijual bisa dipakai sendiri ya oke nah sekarang eh kita lanjut lagi yaitu senjata ya untuk senjata ini bang bluk tadi ada lihat yang bagus nih di live-in guys jadi ada ksg snow aja mending ksg kalau pakai ksg ksg snow yang harganya itu sekitar 190 nah ini dia ya jadi itu di ini dia itu attack powernya mentok bintang 5 damage infectednya mentok ya tuh kalian watch pakai ini kenapa nggak bang bluk saranin yang collector edition ya seperti biasa karena collector edition itu pelurunya 7 sedangkan snow ini pelurunya 6 ya guys tapi perbedaannya yaitu di deadhack itu musuhnya itu kecil-kecil ya zombie-nya kecil-kecil jadi kayak jarang banget peluru kita itu bisa masuk 7-7 nya guys ya jarang banget jadi mending beli yang snow karena yang ce juga percuma menurut bang bluk karena target yang kita tembak itu kecil bukan nembak boss yang gede-gede ya di deadhack itu jadi kalian bisa beli senjata ksg itu tadi terus yang pasti flamethrower ya flamethrower tuh penting banget guys di deadhack kali ini ya jadi wow sekarang udah mulai banyak yang yang collector edition ya ini bagus banget sih tapi wadih nah 890 ribu ya harganya ya kalian bisa beli yang kaleng-kaleng aja Nah kalian juga bisa cek di video bang bluk yang ini ya nanti ya untuk memilih frame trower guys nah oke buat teman-teman yang mungkin punya GB lebih ya guys ya karena di deadhack yang season 3 kemarin itu durability armor itu boros mungkin nanti di season ini sama aja atau gimana ya kemungkinan sih sama aja guys ya boros jadi mungkin teman-teman yang punya GB banyak kalian bisa beli buletroof ya nih kalian stok banyak-banyak sampai GB kalian habis nanti kalau deadhack udah berjalan itu pasti naik ini harganya ya guys ya setelah naik baru kalian bisa mulai jual-jualin ya jadi kalian bisa jadi seorang trader di sini guys eh kalau naik jadi 5000 aja itu udah lumayan banget ya Nah untuk equipment equipmentnya udah bang bluk jelasin di video yang sebelumnya ya jadi mungkin deadhack itu akan ada beberapa barang yang bakalan melonjak tinggi harganya gitu guys macam frame trower itu tapi kita tidak tahu di season 4 ini apa yang dirubah lagi dengan developernya ya mudah-mudahan sih nggak terlalu susah-susah banget ya yang pasti buat temen-temen yang kombatnya masih ketinggalan rajin-rajin GB kombat ya guys ya ini bang bluk juga ketinggalan guys kalian kalau mau lihat ya kombatnya bang bluk itu sekarang di 73 tuh harusnya bang bluk udah 75 ini ya bukan sih harusnya bang bluk udah sama-sama getter ya 74 gitu udah mau 75 jadi kalau udah pegang electric art naikin special researchnya dikit harusnya bisa nembusin floor 100 ini bang bluk ya kalau floor 100 nya itu tembus harusnya bisa sampai 107 gitu guys jadi yang susah nanti di 108 oke nah sekian dulu aja video bang bluk kali ini jangan lupa like subscribe dan share ke temen-temen kalian semuanya ya kalau bang bluk ada salah kata bang bluk mohon maaf nih bang bluk undur diri dulu guys bye-bye sub indo by broth3rmax